Namun, ketika dia melihat kondisi Liu Mingyue, dia masih tersenyum. Kondisi Liu Mingyue lebih buruk daripada kondisinya. Wajahnya sangat pucat, dan tubuhnya gemetar seolah-olah dia akan jatuh tertiup angin. Hahaha. The scientists of all beginnings mencibir, Dasar jalang, kamu benar-benar menghancurkan tiga dopelgangerku. Kali ini, aku harus memberimu pelajaran. Orang suci segala permulaan seperti iblis, menginjak bunga teratai dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah yang diambilnya, aura pembunuhnya menjadi semakin kuat. Dia tidak terburu-buru menyerang karena dia tahu Liu Mingyue tidak bisa melarikan diri. Dia takut Liu Mingyue tidak memiliki banyak vitalitas di tubuhnya. Bukankah kamu sangat kuat? Kamu menggunakan pedang iblis. Mari kita lihat apakah kamu bisa membunuhku. Atau apakah kamu akan ditelan oleh pedang itu terlebih dahulu. Scientist of all beginnings tidak khawatir sama sekali karena dia tahu bahwa Liu Mingyue tidak dapat menggunakan pedang iblis lagi. Jalang, Anda berani menghancurkan rasa ilahi saya. Aku akan membuat 1800 bekas pisau di wajahmu dan mengubahmu menjadi monster jelek. Kalau begitu aku akan menelanjangimu dan melemparkanmu ke dalam sekelompok monster. Aku akan membiarkanmu merasakan perasaan menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Yang lain merasa lega dan bahkan bersorak. Karena mereka tahu bahwa Liu Mingyue tidak dapat melancarkan serangan lagi dalam kondisinya saat ini. Namun, Naga Merah dan Lin Xuan sangat tenang. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi sosok yang kuat itu dan tidak terganggu sama sekali. Karena mereka tahu Liu Mingyue tidak bisa dikalahkan seperti ini. Benar saja, Liu Mingyue memandang Scientist of all beginnings di depannya dengan senyuman sedih. Apakah kamu pikir kamu menang? Lelucon sekali, tentu saja aku menang. The Scientist of all beginnings mencibir, apa? Menurutmu apakah kamu bisa kembali ke kondisimu saat ini? Saya menyarankan Anda untuk berhenti bermimpi. Meskipun Anda membuat saya menderita beberapa luka, luka Anda lebih serius. Jangan bilang kamu pikir kamu masih bisa menggunakan pedang iblis penentang surga dalam kondisimu saat ini. Aku khawatir saat kamu menggunakan Divine Sense-mu, semua vitalitasmu akan tertelan oleh pedangnya. Tentu saja, ini cara yang baik untuk bunuh diri, tapi aku tidak akan membiarkanmu melakukannya. Namun, Liu Mingyue tertawa, Zheng Xiu, kamu sangat sombong. Ini adalah kesalahan fatalmu. Terus kenapa? Aku adalah Scientist of all beginnings. Aku tidak bisa dikalahkan. Belum lagi dibunuh. Aku ditakdirkan untuk menjadi calon penguasa Scientist of all beginnings. Adapun kamu, tidak ada yang akan mengingatmu. Betach, semuanya sudah berakhir sekarang. Scientist of all beginnings mengangkat tangannya, dan seberkas cahaya kacau muncul di telapak tangannya. Kamu memang terlalu sombong. Orang sepertimu tidak pantas menjadi orang suci. Liu Mingyue berkata dengan dingin. Saat berikutnya, dia membalik telapak tangannya dan mengeluarkan botol giok. Kemudian, dia mengeluarkan setetes cairan roh 10 ribu tahun dan dengan cepat menelannya. Weng! Kecepatannya sangat cepat, jadi dia tidak menerima penghalang apapun. Selain itu, Scientist of all beginnings tidak menyangka Liu Mingyue memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Dalam pandangan Scientist of all beginnings, mustahil baginya untuk pulih dalam waktu singkat karena dia menderita cedera yang begitu serius dan kehilangan begitu banyak vitalitasnya. Oleh karena itu, dia tidak menghentikannya. Namun, dia segera menyesalinya. Ini karena pucat di wajah Liu Mingyue berangsur-angsur menghilang dan digantikan oleh rona normal. Tidak hanya itu, vitalitasnya juga pulih dengan cepat, dan energi agung di tubuhnya melonjak sekali lagi. Apa, bagaimana ini mungkin? Murid Scientist of all beginnings menyusut karena terkejut. Dia tidak bisa mempercayainya. Harta macam apa yang diambil Liu Mingyue hingga memiliki efek yang menantang surga. Dia terlalu terkejut, sepengetahuannya, harta karun seperti itu memang ada, tetapi sangat sulit diperoleh. Tidak ada sosok yang kuat, apalagi Liu Mingyue di depannya. Namun, Liu Mingyue benar-benar memiliki harta karun yang menantang surga di tangannya yang dapat memulihkan vitalitasnya secara instan. Oleh karena itu, Scientist of all beginnings tercengang. Saat berikutnya, dia berbalik, berubah menjadi seberkas cahaya, dan lari ke kejauhan. Sekarang, dia tidak berani bertarung dengan Liu Mingyue karena dia tidak memiliki kekuatan magis yang dapat melawan pedang iblis. Mau lari. Liu Mingyue mencibir. Sekarang setelah vitalitasnya pulih, dia bisa menggunakan pedang iblis lagi. Oleh karena itu, dia harus membunuh Liu Mingyue. Dalam sekejap, Liu Mingyue dengan cepat mengejar Liu Mingyue. Apa, dia pulih. Dia benar-benar pulih. Bagaimana dia bisa pulih? Murid-murid di sekitarnya yang bertarung melawan formasi sejati merasakan kulit kepala mereka mati rasa ketika melihat pemandangan ini. Mereka tidak mengharapkan hal ini. Terjadi pembalikan situasi. Mereka semua adalah kultifator wanita papan atas, tetapi mereka dikejar oleh Liu Mingyue. Kedua tokoh kuat itu juga sangat terkejut. Mereka bahkan tercengang. Sial, apa yang ada di tangan wanita itu? Apa sebenarnya yang dia telan? Bagaimana dia bisa pulih sepenuhnya dalam sekejap? Wajah kedua sosok kuat itu juga sangat suram. Wah, kamu memang di luar dugaanku, tapi apa menurutmu kamu bisa sukses seperti ini? Kamu terlalu naif. Orang suci tidak mudah dibunuh. Sosok kuat berbaju biru memandang Lin Xuan dan mendengus dingin. Dia tidak menyelamatkan Scientist of All Beginnings. Sebaliknya, dia menatap Lin Xuan. Karena dia sangat marah, dia harus membunuh Liu Mingyue untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Merasakan niat membunuh dari sosok yang kuat, Lin Xuan tidak peduli. Dia sekarang cukup kuat untuk bersaing dengan sosok kuat itu. Setidaknya pihak lain tidak bisa membunuhnya. Dia mencibir dan berkata, bukankah itu hanya pelindung. Kita juga punya cara untuk menghadapinya. Apa? Kali ini, sosok kuat berbaju biru itu benar-benar bingung. Liu Mingyue sebenarnya tahu tentang keberadaan pelindung itu dan memiliki ekspresi yang begitu tenang. Mungkinkah Liu Mingyue benar-benar punya beberapa trik yang belum dia gunakan. Memikirkan hal ini, sosok kuat berbaju biru menjadi tidak percaya diri. Dia menemukan bahwa semua kali ini di luar dugaannya. Dia tidak pernah merasakan perasaan lepas kendali seperti ini selama ratusan tahun. Tidak, aku harus bergerak. Sosok kuat berbaju biru merasa gelisah dan memutuskan untuk bergerak. Saat berikutnya, sosoknya bergoyang dan dia ingin terbang ke langit, tetapi Lin Suan berubah menjadi cahaya pedang dan menghalangi jalannya. Sudah ku bilang, lawanmu adalah aku. Lagi pula, biarkan para wanita menyelesaikan masalah di antara mereka. Pedang Lin Suan melintasi langit seperti pedang abadi dan menghalangi jalannya. Kamu sedang mendekati kematian. Nak, Mingyue. Sosok kuat berbaju biru itu marah dan dengan cepat meledakan telapak tangannya. Lin Suan menebas pedang Ki dan tidak melawan sama sekali. Dia seperti hantu, terus-menerus menghindar, tapi dia selalu mengganggu sosok kuat berbaju biru, sehingga dia tidak bisa pergi sepenuhnya. Di sisi lain, sosok kuat berbaju merah juga dihadang oleh sihir besar naga merah. Untuk sementara, kedua sosok kuat itu tidak bisa dipisahkan sama sekali. Di langit, scientists of all beginnings dikejar hingga dia tidak punya tempat tujuan. Rambutnya acak-acakan dan ekspresinya sangat bingung. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan diburu suatu hari nanti. Sialan, tunggu saja. Lain kali aku melihatmu, aku pasti akan membunuhmu. 1892 Sialan, tunggu saja. Lain kali aku melihatmu, aku akan membunuhmu. Liu Mingyue mendengus. Lain kali, Anda tidak punya kesempatan. Inilah akhirmu. Akhirnya, dia mengambil kesempatan dan menebas pedang iblis itu lagi. Cahaya pedang yang menakutkan menyala dan menyelimuti scientists of all beginnings sepenuhnya. Merasakan aura menakutkan ini, scientists of all beginnings menjadi pucat. Dia mengertakan gigi dan melancarkan segala jenis serangan. Namun di bawah pedang iblis penentang surga, tidak ada yang berhasil. Pada saat ini, scientists of all beginnings merasa putus asa. Tidak. Akulah orang suci. Saya tidak akan dikalahkan. Scientists of all beginnings berteriak dan melemparkan bola cahaya kacau lainnya, yang tiba-tiba meledak. Energi menakutkan itu secara langsung meledakkan lubang hitam besar di kehampaan, namun tetap tidak dapat mempengaruhi pedang iblis penentang surga. Pedang iblis penentang surga ini diciptakan dengan mengorbankan nyawa seseorang, jadi itu sangat menakutkan. Scientists of all beginnings tidak dapat menahannya kecuali dia memiliki kekuatan magis yang kuat yang membakar hidupnya. Sayangnya, dia belum mengembangkan kekuatan magis ini. Tidak. Melihat scientists of all beginnings akan dibunuh, semua orang berteriak. Namun, saat berikutnya, sosok samar-samar muncul di samping scientists of all beginnings dan kemudian melambaikan lengan bajunya. Tiba-tiba, pedang iblis penentang surga yang menakutkan hancur. Energi menakutkan melonjak ke langit, dan seluruh langit sepenuhnya tertutup oleh bayangan iblis hitam, yang berubah menjadi kegelapan tak berujung dan berguling. Namun pedang ini akhirnya patah. Bayangan iblis besar antara langit dan bumi hancur, dan cahaya pedang yang menakutkan merobek ke segala arah, tetapi area vakum terbentuk di depan scientists of all beginnings. Semua cahaya pedang mengelilingi sana. Pada saat ini, semua prajurit di dalam dan di luar kota tercengang. Mereka melihat pemandangan di langit dengan kaget. Liu Mingyue juga menatap sosok di depannya dan berkata dengan dingin, pelindung. Ya, itu adalah pelindung. Di saat-saat terakhir hidup dan mati, pelindung scientists of all beginnings akhirnya mengambil tindakan. Dia menghancurkan pedang iblis dan menyelamatkan scientists of all beginnings. Wajah scientists of all beginnings sangat pucat, dan ekspresinya sangat jelek. Meskipun nyawanya tidak dalam bahaya, fakta bahwa pelindung itu bergerak tidak diragukan lagi membuktikan bahwa dia telah gagal. Karena pelindungnya hanya akan bergerak pada saat kritis hidup dan mati. Dengan kata lain, dia kalah dalam pertarungan ini. Terlebih lagi, dia telah kalah total. Jika bukan karena pelindungnya, dia mungkin sudah terbunuh. Dia tidak bisa mempercayainya. Bagaimanapun juga, dia adalah orang suci. Selain itu, kekuatannya telah meningkat pesat, dan dia memiliki banyak teknik rahasia yang dapat dia gunakan. Namun meski begitu, dia tidak bisa mengalahkan seseorang yang telah ditinggalkan oleh tanah suci. Orang-orang di sekitarnya juga sangat terkejut. Semua seniman bela diri itu memuja orang suci 10 ribu kemunculan sebagai dewa. Namun kini, keyakinan di dalam hati mereka telah dikalahkan. Terlebih lagi, ia telah dikalahkan secara menyeluruh. Mereka tidak bisa menerimanya sama sekali. Sosok perkasa berjubah biru yang bertarung melawan Lin Suan dan sosok perkasa berjubah merah di kejauhan juga memiliki ekspresi jelek. Awalnya, mereka mengira pertempuran ini akan sangat mudah dan mereka akan dapat dengan mudah menghancurkan pihak lain. Tapi dia tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Tidak hanya mereka berdua tertahan, bahkan Saintes of All Beginnings pun dikalahkan. Pada akhirnya, sang pelindung terpaksa turun tangan. Bagi mereka, ini hanyalah sebuah penghinaan. Orang suci segala permulaan menatap Liu Mingyue dengan dingin. Sialan, tunggu saja. Lain kali, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Lain kali, Anda tidak akan memiliki kesempatan. Kali ini, aku pasti akan membunuhmu. Liu Mingyue mengarahkan pedang panjangnya ke depan. Kamu ingin membunuhku? Konyol sekali. Saya punya pelindung. Bahkan sosok perkasa pun tidak bisa membunuhku. Saya akui bahwa saya ceroboh kali ini dan kalah dari Anda. Tapi jangan sombong. Saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda sedang bermimpi jika Anda ingin membunuh saya. Benar-benar. Pada saat ini, Lin Suan juga mencibir. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa memiliki pelindung dapat melindungi keselamatanmu? Hari ini, aku melawan kehendak Tuhan dan membunuhmu. Lin Suan sangat kuat saat ini. Aku tidak akan menyerangmu. Tapi jika kamu bertindak ceroboh dan bersikeras menyerang orang suci, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Pelindung itu berteriak dengan suara yang dalam. Memang benar, tugasnya adalah melindungi saintes dan dia tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang orang lain. Namun jika pihak lain menyerang secara sembarangan setelah dia keluar, maka dia hanya bisa menyerang dan menghancurkan semua musuh. Para seniman bela diri di sekitar tanah suci juga mencibir dengan jijik. Memang benar, meskipun sulit bagi mereka untuk menerima kekalahan sang suci, mustahil bagi mereka untuk membunuh sang suci. Dengan adanya pelindung, tidak ada yang bisa membunuh orang suci. Tidak ada yang bisa membunuhnya. Saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda terlalu bodoh. Lin Suan mencibir dan kemudian menatap naga merah. Kamu bisa menyerang sekarang. Baiklah, Benhuang tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Naga merah itu meraung dan mengayunkan ekor naganya, bertabrakan dengan sosok perkasa berbaju merah. Kemudian, keduanya mundur seribu meter. Naga merah datang ke sisi Lin Suan. Sosok perkasa berbaju merah tampak sangat muram. Setelah bertarung sekian lama, dia masih belum bisa mengalahkan pihak lain. Hal ini membuatnya merasa malu. Namun tak lama kemudian, ekspresinya berubah lagi. Ini karena dia merasakan kekuatan aneh menyelimuti dirinya. Rekannya, sosok perkasa berbaju biru, juga sangat terkejut. Bahkan pelindung di kejauhan mengerutkan kening. Sial, inilah kekuatan luar angkasa. Dia ingin memindahkan kita. Sosok perkasa berbaju biru itu meraung dengan wajah terkejut. Sekarang dia akhirnya tahu mengapa pihak lain begitu tenang ketika mengetahui keberadaan pelindung itu. Ternyata pihak lain sudah bersiap untuk ini. Array seperti itu akan memindahkan mereka jauh-jauh. Mereka mungkin tidak akan bisa terbang kembali dalam waktu singkat. Oleh karena itu, jika mereka benar-benar diteleportasi, Saintes of All Beginnings pasti akan tamat. Sial, buka untukku. Sosok perkasa berbaju biru itu meraung dan mengayunkan tinjunya. Energi mengerikan menembus langit, mencoba menghancurkan kekuatan ruang angkasa. Di sisi lain, sosok perkasa berbaju merah juga menyerang barisan bayangan palem yang menakutkan, mencoba menerobos. Namun, mereka masih meremehkan susunan ini. Array ini dirancang khusus untuk menangani tokoh-tokoh perkasa. Oleh karena itu, meskipun kedua sosok perkasa itu sedang marah saat ini, itu tidak akan membantu sama sekali. Tak lama kemudian, tubuh mereka menjadi buram. Suara mendesing. Mereka diteleportasi. Apa? Mereka menghilang. Melihat pemandangan ini, para seniman bela diri di sekitarnya merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Mereka sama sekali tidak bisa merasakan aura dari sosok perkasa itu. Tidak, sialan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka memindahkan sosok perkasa itu. Para seniman bela diri dari tempat suci akhirnya ketakutan. Meskipun sebelumnya ada barisan yang menakutkan di sekitar mereka, mereka hampir tidak bisa bertahan. Dan mereka memiliki harapan di hati mereka karena dengan sosok yang perkasa, mereka pasti bisa hidup damai. Tapi sekarang, mereka tidak punya jaminan di hati mereka. Karena sosok perkasa telah diteleportasi, dan mereka tidak tahu kemana mereka diteleportasi. Namun mereka pasti tidak akan bisa kembali dalam waktu singkat. Tanpa sosok perkasa yang bisa diandalkan, bisakah orang-orang ini memblokir serangan Lin Suan dan yang lainnya? 1893 Kita belum kalah. Kita masih punya pelindung. Tepat pada saat ini, seorang lelaki tua meraum dengan marah. Ya, kami masih punya harapan. Pada saat ini, semua penggarap tanah suci melihat ke arah pelindungnya. Bahkan orang suci segala permulaan pun gugup. Dia tidak menyangka pihak lain akan menyembunyikan formasi sekuat itu dan memindahkan kedua pembangkit tenaga listrik itu menjauh. Kini, pelindung itu adalah satu-satunya harapannya. Ekspresi pelindung itu dingin. Adegan ini juga di luar dugaannya. Namun di saat berikutnya, cahaya tajam muncul dari matanya. Wah, aku tidak akan terlibat dalam hal seperti itu, tapi kamu sudah bertindak terlalu jauh. Apa menurutmu tidak ada seorang pun di tanah suci segala permulaan? Pada saat ini, pelindung itu memancarkan aura yang menakutkan. Fluktuasi energinya bahkan lebih mengerikan daripada dua pembangkit tenaga listrik sebelumnya. Melihat ini, Saint of All Beginnings akhirnya tersenyum. Dia tahu pelindungnya sedang marah. Awalnya, misi pelindung adalah untuk melindungi keselamatannya. Tapi sekarang, pihak lain telah memindahkan dua pembangkit tenaga listrik, secara langsung mengancam keselamatan dirinya dan hampir seratus pembudidaya tanah suci. Pelindungnya tidak akan mengabaikan situasi seperti itu. Huh, jadi bagaimana jika Anda seorang pelindung? Anda sebaiknya pergi dengan patuh juga. Lin Suan mendengus dan mengaktifkan formasi lagi. Tiba-tiba, kekuatan spasial yang menakutkan mengalir menuju pelindungnya. Pelindung itu meraung, dan aura di tubuhnya meletus, menyapu seperti gelombang. Wilayah Raja muncul, menyelimutinya dan melawan kekuatan spasial. Sial, pelindung ini agak kuat. Dia bukan pembangkit tenaga listrik biasa. Naga merah mengerutkan kening. Dia sangat percaya diri dengan formasinya. Sebelumnya, menteleportasi dua pembangkit tenaga listrik berwarna merah hanya membutuhkan waktu sekejap. Namun kini, pihak lain mampu melawan kekuatan spasial. Ini memang di luar dugaannya. Apa yang harus kita lakukan? Liu Mingyue juga menunjukkan sedikit kecemasan. Awalnya, semuanya berjalan sesuai rencana, tapi mereka tidak menyangka kekuatan pelindung itu melebihi ekspektasi mereka. Ketika para penggarap tanah suci di sekitarnya melihat bahwa pelindung itu tidak dipindahkan, mereka segera bersorak. The Saint of All Beginnings mencibir, Nak, Jalang, mari kita lihat bagaimana kamu menghadapinya kali ini. Dia terlalu bahagia. Awalnya, mereka pasti akan kalah, tapi karena bantuan pelindungnya, mereka telah membalikkan keadaan sepenuhnya. Dia bisa membayangkan pihak lain tidak akan bisa menolak sama sekali. Orang suci segala permulaan bersumpah bahwa dia akan menangkap Liu Mingyue dan dua lainnya dan menyiksa mereka sampai mati. Di sisi berlawanan, Lin Xuan memandang pelindung di langit dengan ekspresi serius. Pada saat berikutnya, garis-garis tanda emas muncul di pupil matanya. Mereka seperti tanda dao dan sangat misterius. Mata ilahi Tianji. Pada saat yang paling kritis, Lin Xuan menggunakan kartu trufnya yang kuat. Tiba-tiba, ilusi mengerikan menyapu pelindungnya. Bersenandung. Pelindung itu tidak punya waktu untuk bertahan, dia melihat mata emasnya tidak. Pada saat berikutnya, dia tidak boleh melakukannya. Namun, dia bukanlah sosok perkasa biasa. Dia sangat kuat. Oleh karena itu, kekuatan jiwanya relatif kuat. Adalah, bukan-bukan-bukan-bukan miliknya bukan. S. Namun, Lin Xuan tidak berniat menggunakan ilusi untuk menghasilkan. Yang dia ingin lakukan hanyalah mengalihkan perhatian penjaga sejenak. Sebentar. Benar saja, pelindung itu terkena ilusi. Energi di tubuhnya sepertinya berhenti beredar. Pada saat berikutnya, kekuatan ruang yang menakutkan menyelimuti dirinya. KKK. Kekosongan itu retak dan memindahkan pelindungnya. Semua orang menjadi gila saat melihat ini. Mereka tidak menyangka bahkan pelindung yang kuat pun akan diteleportasi. Wajah Saint of All Beginnings pucat, dan matanya kehilangan kilau. Pelindung itu adalah pendukung terakhirnya, tapi sekarang dia telah pergi. Dengan kekuatannya, dia tidak bisa bersaing dengan Lin Xuan dan dua lainnya. Di langit, tubuh pelindung itu diselimuti kegelapan. Pada akhirnya, dia meraung marah. Sial, beraninya kamu menyakiti orang-orang di tanah suci yang maha awal. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Pada akhirnya, pelindung itu menghilang sepenuhnya di langit. Dia telah diteleportasi. Langit sangat sunyi. Semua penggarap tanah suci tercengang. Tanpa pelindung, mereka tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Saint of All Beginnings merasakan tatapan Lin Xuan dan dua lainnya. Tubuhnya gemetar. Wajahnya pucat, tapi dia masih mengatupkan giginya dan berkata, kamu tidak bisa membunuhku. Akulah orang suci segala permulaan. Jika kamu membunuhku, tanah suci awal tidak akan membiarkanmu pergi. Bagaimana dengan ini? Mari kita lupakan masalah hari ini. Jika kamu melepaskan aku, aku tidak akan menimbulkan masalah bagimu di masa depan. Bagaimana kalau kita berdua mundur selangkah? Mundur selangkah. Lin Xuan mencibir. Mengapa kita harus melakukannya? Situasi ini sangat menguntungkan kita. Mendengar ini, wajah orang suci segala permulaan menjadi gelap. Matanya dingin. Namun, dia masih mengatupkan giginya dan berkata, apakah kamu benar-benar ingin diburu oleh tanah suci permulaan selamanya? Pikirkan baik-baik. Masalah hari ini hanya karena kamu ingin melampiaskan kekesalan di hatimu. Kamu telah melukaiku dengan parah, memindahkan tiga yang maha kuasa, dan membunuh banyak muridku. Bisa dibilang kamu sudah melampiaskan amarahmu. Lagipula, kamu tidak hanya melampiaskan amarahmu, tapi kamu juga menjadi terkenal di Washtelen Timur. Dengan cara ini, kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kenapa tidak? Mengapa membuat marah seluruh tanah suci permulaan hanya untuk membunuhku? Mengapa harus menderita pengejaran tanpa akhir? Kalian semua adalah orang-orang pintar. Kalian harusnya tahu apa yang berharga, kata orang suci segala permulaan. Aku tidak menyangka kamu begitu fasi berbicara. Sayangnya, kata-katamu tidak bisa menggerakkanku. Lin Suan mencibir, kami tidak ingin melawan tanah suci segala permulaan, kami juga tidak ingin membunuh orang suci segala permulaan. Kami ingin membunuhmu. Lagipula, kamu terlalu naif. Sekalipun kamu mati, bukan berarti saint of all beginnings sudah tiada. Kami hanya membantu tanah suci segala permulaan memilih orang suci segala permulaan yang tepat. Aku yakin tanah suci permulaan tidak akan membunuhku. Sebaliknya, mereka akan berterima kasih padaku. Setelah mengatakan ini, mata Lin Suan bersinar terang. Liu Mingyue dan naga merah juga memancarkan aura yang kuat. Tidak, kamu tidak bisa melakukan ini. Orang suci segala permulaan benar-benar ketakutan. Dia sekarang mengerti bahwa orang-orang ini ingin membantu Liu Mingyue mendapatkan kembali posisi saint of all beginnings. Pelindung, kamu telah kembali. Itu hebat. Pada saat ini, saint of all beginnings melihat ke belakang Lin Suan dengan gembira. Mendengar ini, Lin Suan dan yang lainnya mengangkat alis mereka. Sesaat kemudian, mereka bertiga menoleh ke belakang. Pada akhirnya, mereka menemukan bahwa tidak ada seorang pun di belakang mereka. Orang suci segala permulaan di depan mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk memancarkan cahaya yang cemerlang. Dia berubah menjadi bintang jatuh dan lari ke kejauhan. Dia tidak punya pilihan selain lari karena dia tidak bisa mengalahkan Lin Suan dan yang lainnya. 1894 Sekarang, dia hanya bisa kabur dan meninggalkan tempat ini. Dia akan memutuskan apa yang harus dilakukan setelah kembali ke tanah suci. Kamu ingin pergi? Lin Suan mencibir. Cahaya pedang padam, memenuhi langit dengan energi pedang. Itu membentuk sangkar besar yang menutup lingkungan sekitar. Kemudian, Lin Suan berkata kepada Liu Mingyue, aku serahkan dia padamu. Ruzilong dan aku akan menangani orang-orang yang tersisa. Liu Mingyue menganggupkan kepalanya dengan berat. Kemudian, dia memegang pedang panjang di tangannya dan terbang ke depan dengan langkah teratai. Lin Suan dan naga merah meletus dengan aura yang kuat, bersiap menyerang para penggarap tanah suci yang tersisa. All beginning saintes berteriak di depan mereka, melawan dengan gila-gilaan. Namun, dia terluka parah dan bukan tandingan Liu Mingyue. Tak lama kemudian, darah mewarnai langit menjadi merah. Dia terbunuh. Orang suci. Para penggarap tanah suci dikejauhan meraung ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka tidak menyangka bahwa All beginning saintes yang bermartabat akan dibunuh. Namun tak lama kemudian, mereka tidak sempat bersedih karena menemukan serangan yang mengerikan. Ledakan. Ledakan. Energi yang mengerikan memenuhi langit. Lin Suan dan naga ilahi merah tua keduanya merupakan tokoh kuat di tingkat Saint Child. Keduanya bergabung dan berkoordinasi dengan susunan yang memenuhi langit. Mereka membentuk formasi dan dengan cepat membunuh semua penggarap tanah suci yang tersisa. Darah mewarnai tanah menjadi merah, dan bau darah yang menyengat memenuhi udara. Seluruh kota Liang Utara berlumuran darah dan mayat. Adegan ini seperti neraka asura. Naga merah bertanggung jawab mengambil cincin penyimpanan semua orang, termasuk orang suci permulaan. Pakaian Liu Mingyue juga berlumuran darah, tapi dia tidak peduli. Lin Suan, terima kasih banyak. Setelah saya menjadi orang suci, saya pasti akan membalas budi Anda. Mata Liu Mingyue bersinar. Ini adalah titik balik dalam hidupnya. Hanya dengan membunuh Zheng Siu dia dapat kembali ke tanah suci awal dan menjadi orang suci yang baru. Lin Suan mengangguk. Sikap Liu Mingyue baik. Setelah dia menjadi orang suci, dia pasti akan mendapatkan manfaat yang besar. Dengan cara ini, dia tidak akan menyianyiakan banyak usaha untuk membunuh All Beginning Saintes. Ayo pergi. Aku khawatir seluruh tanah air timur akan terguncang. Kita harus menghadapi pengejaran yang akan datang. Lin Suan melihat sekeliling dan berkata dengan dingin. Kemudian, dia, Liu Mingyue, dan naga merah membubung ke langit dan menghilang. Orang-orang di luar kota telah menunggu dengan cemas. Mereka tidak dapat menyelidiki sepenuhnya situasi di dalam kota, tetapi mereka segera mencium bau darah. Apa yang sedang terjadi? Mengapa bau darah begitu menyengat? Alis beberapa orang berkerut. Namun, bahkan ada beberapa yang wajahnya pucat. Mereka menunjuk ke depan, tubuh mereka gemetar. Lihat, darah, ada darah yang mengalir keluar. Pada saat berikutnya, para prajurit di sekitarnya semua melihat ke depan. Di tanah, aliran darah mengalir seperti lautan darah, menyebar dengan cepat ke segala arah. Ini bukanlah darah biasa. Ada kilau aneh yang mengalir di dalamnya. Jelas sekali bahwa ini adalah darah seorang raja, dan mengandung energi yang kuat. Ini jelas bukan kejadian yang bisa disebabkan oleh kematian satu atau dua raja. Setidaknya beberapa lusin raja telah meninggal. Astaga, pertempuran macam apa yang sedang terjadi di dalam. Ini terlalu intens. Semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Tapi saat ini, seseorang berteriak ketakutan. Lihat, cahayanya meredup. Saya pikir formasinya akan menghilang. Tunggu sebentar lagi. Semua orang menunggu dengan sabar. Ketika semua cahaya meredup, mereka membubung ke langit dan terbang ke kota. Saat berikutnya, ketika mereka tiba di kota dan melihat pemandangan di sekitar mereka, mereka semua tercengang. Mata semua orang dipenuhi dengan kekhawatiran. Ada darah di mana-mana, dan tidak ada satu orang pun yang hidup. Apa? Bagaimana ini mungkin? Orang-orang di tanah suci permulaan semuanya terbunuh. Semua orang menghirup udara dingin. Mereka menemukan bahwa pakaian mayat di tanah adalah milik tanah suci permulaan. Ini berarti bahwa orang-orang ini semuanya adalah seniman bela diri dari tanah suci permulaan. Selain itu, tidak ada mayat lainnya. Siapa itu? Bagaimana metode mereka bisa begitu menakutkan? Mereka membunuh semua orang di tanah suci segala permulaan. Astaga, apa itu? Tiba-tiba, seseorang berteriak, mengagetkan semua orang di sekitarnya. Namun, orang itu sepertinya tidak merasakan apapun. Dan, sebaliknya, dia menunjuk ke depan, suaranya bergetar. Putri suci segala permulaan, dia juga terbunuh. Apa? Anda bilang putri suci segala permulaan juga terbunuh. Itu tidak mungkin. Yang lain kaget dan tidak berani percaya. Saat berikutnya, mereka menoleh dan melihat ke depan. Mereka menemukan bahwa mayat itu milik putri suci segala permulaan. Sudah berakhir, seluruh wastelen timur mungkin akan mengalami perubahan besar. Hati semua orang bergetar. Kematian putri suci segala permulaan jelas merupakan suatu hal yang mengejutkan. Tanah suci segala permulaan pasti akan menjadi gila. Siapakah yang memiliki metode yang menantang surga? Bahkan putri suci segala permulaan pun terbunuh. Itu tidak mungkin. Putri suci segala permulaan mempunyai dua ahli yang kuat di sisinya. Bagaimana dia bisa dibunuh? Seseorang bertanya. Segera? Semua orang melihat sekeliling. Tetapi mereka tidak menemukan kedua mayat itu. Kedua ahli yang kuat itu tidak mati. Mungkin mereka mengejar si pembunuh. Tidak, seharusnya tidak demikian. Pada saat ini, seorang murid keluarga gue berkata, Sejauh yang aku tahu, putri suci permulaan memiliki dua ahli yang kuat di sisinya dan seorang wali. Itu masih merupakan ahli yang kuat. Terlebih lagi, dia adalah ahli yang sangat kuat. Dengan dia, para ahli biasa yang kuat tidak akan mampu membunuh putri suci yang maha permulaan. Siapakah yang bisa menghindari wali dan membunuh putri suci segala permulaan? Suara kaget terdengar satu demi satu. Jelas sekali, kematian putri suci segala permulaan telah menyebabkan keributan besar. Mereka tahu bahwa seluruh wilayah timur mungkin akan menjadi gila. Benar saja, ketika berita tentang kota liang utara menyebar, seluruh wilayah utara menjadi gempar. Pada saat ini, apakah itu keluarga Gu, tanah suci empat simbol, keluarga liang, atau vaksi teratas lainnya, mereka semua terkejut. Putri suci segala permulaan adalah salah satu eksistensi teratas dari generasi muda. Terlebih lagi, dia datang dengan agresif kali ini. Dia telah membawa seratus ahli tanah suci, dua ahli yang kuat, dan seorang wali untuk melindunginya secara diam-diam. Dapat dikatakan bahwa dia sangat kuat. Bahkan jika pihak lain adalah putra suci dari tanah suci lain, dia mungkin tidak dapat membunuh putri suci yang maha permulaan. Tapi sekarang, putri suci segala permulaan masih terbunuh. Yang lebih aneh lagi adalah tidak ada mayat lain di tempat kejadian kecuali para penggarap tanah suci permulaan. Ini bahkan lebih mengejutkan lagi. Eksistensi macam apa yang bergerak? Segera, berita tersebut menyebar dari wilayah utara ke seluruh wastelen timur. Faksi-faksi yang lewat semuanya kaget dan tidak percaya. Pada akhirnya, seluruh wastelen timur terguncang. Setelah tanah suci segala permulaan menerima berita itu, mereka semakin marah. Marah. Kali ini, tanah suci segala permulaan benar-benar marah. Masalah pakaian dalam putri suci segala permulaan telah membuat mereka kehilangan muka. Oleh karena itu, mereka tidak menghentikan putri suci segala permulaan untuk membawa para ahli ke wilayah utara. Mereka juga ingin putri suci segala permulaan mengintimidasi musuh. Namun mereka tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. 1895 Putri suci mereka telah membawa seratus ahli, dua yang maha kuasa, dan seorang wali bersamanya. Namun pada akhirnya, dia tetap terbunuh. Selain ketiga yang maha kuasa, seratus ahli tanah suci semuanya telah terbunuh. Tidak ada satu orang pun yang berhasil melarikan diri. Tanah suci permulaan benar-benar kehilangan muka. Kematian putri suci mereka jelas merupakan peristiwa besar hari ini. Bahkan guru suci segala permulaan telah keluar dari pengasingan untuk mengawasi tanah suci segala permulaan. Perintah dikeluarkan satu demi satu. Seluruh tanah suci permulaan sangat marah. Mereka segera berpindah dan tiba di wilayah utara. Mereka ingin menemukan pelakunya. Kali ini, tanah suci permulaan hanya mengirimkan elit mereka. Bahkan yang paling lemah di antara mereka adalah Raja Bintang 6. Di antara mereka, ada beberapa orang yang maha kuasa dan tua-tua. Semuanya diberangkatkan. Untuk sementara waktu, seluruh dunia sedang gempar. Perhatian semua orang terfokus pada wilayah utara. Seluruh wilayah utara berada dalam kekacauan. Semua orang dalam bahaya. Untuk sesaat, semua orang terdiam. Banyak pembudidaya kembali ke vaksi masing-masing, tidak berani keluar lagi. Ini karena para ahli dari All Beginnings Holy Land terus berpatroli di area tersebut. Mereka akan langsung menangkap siapapun yang mereka anggap mencurigakan. Dari kelihatannya, orang-orang ini tidak akan mau membiarkan masalah ini kecuali pelakunya dibawa keluar. Di sisi lain, Lin Xuan, Liu Mingyue, dan Naga Merah telah tiba di pegunungan. Mereka menemukan tempat yang aman dan memasuki pengasingan untuk memulihkan diri. Kali ini, ketiganya terluka. Cedera Liu Mingyue adalah yang paling serius. Dia telah menghabiskan lebih dari separuh kekuatan hidupnya. Meskipun dia memiliki cairan spiritual 10.000 tahun, dia masih perlu pulih sepenuhnya. Kalau tidak, akan sangat buruk jika ada efek sampingnya. Lin Xuan dan Naga Merah juga terluka parah dalam pertempuran melawan Yang Maha Kuasa. Mereka pernah mengonsumsi cairan spiritual 10.000 tahun sekali. Oleh karena itu, setelah mengonsumsi cairan spiritual 10.000 tahun, luka-luka mereka sedikit banyak sudah sembuh. Tapi sekarang, mereka semua memasuki pengasingan untuk memulihkan tubuh mereka ke puncaknya. Lagi pula, masih banyak hal yang perlu mereka lakukan. Tiga hari kemudian, Lin Xuan dan Naga Merah membuka mata mereka. Adapun Liu Mingyue, dia masih dalam pengasingan. Bagaimanapun, kekuatan hidup yang dia konsumsi tidak dapat dipulihkan dengan mudah. Selain itu, efek samping dari Heaven Devling Demon Blade juga sangat menakutkan. Oleh karena itu, Lin Xuan menyuruh Liu Mingyue mengasingkan diri tanpa mengganggunya. Dia dan Naga Merah mengeluarkan banyak cincin penyimpanan. Dua dari cincin penyimpanan ini milik Saint of All Beginnings, dan yang lainnya milik Seniman Bela Diri dari Tanah Suci. Saat ini, mereka menyelidikinya dengan jiwa mereka dan menemukan ada banyak hal di dalamnya. Itu cukup untuk menggantikan bahan yang mereka gunakan untuk menuliskan formasi. Terutama dua cincin penyimpanan Saint of All Beginnings, yang penuh dengan harta karun. Bahkan ada beberapa tempat di mana Lin Xuan merasa sangat panas. Tampaknya panen ini sungguh melimpah. Itu adalah kemenangan yang pasti. Sungguh panen yang luar biasa. Kali ini, mereka hanya mengeluarkan sejumlah energi dan menderita beberapa luka. Dia mengonsumsi tiga tetes cairan spiritual sepuluh ribu tahun. Namun, akibat mengonsumsi terlalu banyak memang sangat mengejutkan. Selain itu, kekayaan alam yang telah mereka konsumsi hampir dapat ditebus. Terlebih lagi, ketika Liu Mingyue benar-benar menjadi orang suci baru, mereka akan mendapatkan lebih banyak hal. Hah, sebenarnya ada teknik rahasia semua permulaan di sini. Lin Xuan menemukan beberapa hal baik di cincin penyimpanan Saintes of All Beginnings. Saintes of All Beginnings memiliki status yang sangat tinggi di Tanah Suci All Beginnings. Dia setara dengan calon penguasa Tanah Suci segala permulaan. Oleh karena itu, dia memiliki beberapa teknik rahasia All Beginnings Holy Land di tangannya. Salah satunya adalah Primal Chaos Doppelganger. Doppelganger Primal Chaos ini sangat menakutkan. Itu bahkan lebih menakutkan daripada enam dewa pedang Doppelganger yang dibentuk oleh seni pedang enam dewa Lin Xuan. Terlebih lagi, Doppelganger ini bisa dianggap asli dan memiliki kekuatan bertarung yang kuat. Oleh karena itu, Lin Xuan sangat tergoda dengan teknik budidaya ini. Dia tidak ragu-ragu dan memasuki ruang rahasia di dalam Black Earth, mulai memahami Primal Chaos Doppelganger. Kebetulan di luar sangat berbahaya. Para ahli dari Tanah Suci semua permulaan ada di mana-mana, dengan panik mencarinya. Oleh karena itu, Lin Xuan hanya tinggal di sini dan mengembangkan Primal Chaos Doppelganger. Primal Chaos Doppelganger ini agak mirip dengan seni pedang enam dewa miliknya. Bahkan bisa dianggap sebagai versi lanjutan dari seni pedang enam dewa. Oleh karena itu, Lin Xuan sangat pandai mengolahnya. Segera, dia memadatkan sebuah Doppelganger. Setelah mengujinya, Lin Xuan menemukan bahwa kekuatannya sebenarnya berada pada level pengganti Sagesuchi. Keuntungan Doppelganger ini dibandingkan seni pedang enam dewa adalah ia bisa meninggalkan sisi Lin Xuan untuk waktu yang lama sampai ia terbunuh. Ketika Lin Xuan memadatkan Doppelganger kedua, dia bersiap untuk langkah selanjutnya. Tanah Suci segala permulaan marah atas kematian Putri Suci mereka. Namun, meski mereka marah, mereka tetap harus mempromosikan Putri Suci yang baru. Liu Mingyue punya peluang, tapi para jenius lainnya di Tanah Suci permulaan juga punya peluang. Terlebih lagi, Liu Mingyue memiliki kerugian saat ini, dan itu adalah reputasi buruknya. Ini juga alasan mengapa dia digantikan oleh Zheng Xiu. Jika dia tidak menghilangkan reputasi buruk ini, posisi Putri Suci tidak akan diberikan kepada Liu Mingyue. Oleh karena itu, langkah kedua Lin Xuan adalah membersihkan nama Liu Mingyue. Tentu saja, jika dia mengatakannya sendiri, tidak ada yang akan mempercayainya. Namun, ketika dia berada di dunia mistis bulan miring, para murid dari berbagai kekuatan tertinggi di Tanah Air Timur telah pergi ke sana. Jika murid dari kekuatan tersebut mengeluarkan pernyataan bersama, mengatakan bahwa Liu Mingyue telah ditangkap dan diperlakukan sebagai pembantu, itu murni tuduhan palsu. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan cara ini, reputasi buruk Liu Mingyue akan terhapus. Tentu saja, para murid dari vaksi besar tidak akan membuat pernyataan seperti itu dengan patuh. Oleh karena itu, Lin Xuan berencana menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Mari kita mulai dengan wilayah utara. Tempat suci empat simbol dan klan Gu sama-sama berpartisipasi dalam tingkat mendalam bulan miring. Keluarga Gu mudah ditangani. Lin Xuan dan Gu Santong memiliki hubungan yang sangat baik, jadi tidak masalah bagi Gu Santong untuk membuat pernyataan. Adapun tempat suci empat simbol, mereka harus ditangani. Lin Xuan tidak menyukai masalah. Metodenya sederhana dan kasar, ia akan langsung menyerang hingga pihak lain mengaku kalah. Kali ini, mereka berurusan dengan seniman bela diri empat simbol tanah suci. Dia tidak perlu mengambil tindakan secara pribadi. Oleh karena itu, dia mengirimkan sebuah klon sementara tubuh aslinya dibudidayakan di Black Earth, bersiap untuk memadatkan lebih banyak klon. Suara mendesing. Klon Lin Xuan menaiki Black Earth dan melayang ke langit. Dia pertama kali bertanya tentang tempat suci empat simbol, menanyakan siapa yang pernah ke dunia mendalam bulan miring. Kemudian, dia bersiap untuk bergerak. Kota kayu mati. Ada beberapa anak ajaib dari empat simbol tempat suci di sana, semuanya telah berpartisipasi dalam dunia mendalam oblik We Moon. Klon Lin Xuan sangat cepat dan tiba di kota Deadwood dalam waktu singkat. Di kota itu terdapat sebuah istana yang tampak megah. Itu adalah target klon Lin Xuan kali ini. Oleh karena itu, dia bergegas turun seperti bintang jatuh. Suara mendesing. Klon Lin Xuan melesat melintasi langit seperti kilat dan tiba di atas istana. Di istana di bawah, di aula besar, beberapa pemuda sedang menikmati nyanyian dan tarian sambil memeluk wanita cantik dalam pelukan mereka. Di antara mereka, ada seorang pemuda berambut merah dengan perawakan kekar. Dia seperti Raja Iblis, penuh kekuatan. 1896 Kakak Senior Wan, izinkan aku bersulang untukmu. Aku berharap kamu segera keluar dari pengasingan dan peningkatan kekuatan yang besar. Seorang murid muda mengangkat cangkir anggurnya. Pemuda berambut merah bermargauan tersenyum. Kata yang bagus, kata yang bagus. Saya benar-benar beruntung kali ini mendapat terobosan. Kakak Senior Wan, kekuatanmu saat ini sudah berada pada level calon penerus, kan? Pemuda lain bertanya sambil tersenyum. Betul sekali. Terobosan kali ini memang membuatku bisa mencapai level calon penerus. Bibir Wan Lisan membentuk senyuman. Jelas sekali bahwa mencapai level calon penerus membuatnya sangat bersemangat. Dia melanjutkan, kali ini, semuanya berkat harta karun dari dunia bulan miring. Tanpa mereka, aku mungkin tidak akan mampu menerobos dalam waktu 10 tahun. Itu benar. Meskipun dunia misterius bulan miring ini sangat berbahaya, ada terlalu banyak harta karun di dalamnya. Salah satu dari mereka bernilai kerja keras beberapa tahun atau bahkan belasan tahun. Itu wajar. Hanya saja dunia bulan miring tidak akan terbuka lagi selama 100 tahun ke depan. Sayang sekali. Ledakan. Pada saat ini, di atas istana, klon Lin Suan menjentikkan jarinya. Sinar pedang Ki melintas dan terbang ke istana di bawah. Ledakan. Wan Lisan dan yang lainnya sedang berbincang bahkan ingin memperebutkan posisi calon penerus. Namun, pada saat ini, seberkas cahaya pedang menembus bagian atas istana dan menembus ke arah mereka. Ledakan. Wajah Wan Lisan menjadi gelap saat melihat ini. Dia mengangkat tangannya dan melepaskan energi mengerikan yang menghancurkan sinar cahaya pedang. Siapa ini? Beraninya kamu menyelinap menyerang kami. Wan Lisan berteriak dingin. Kemudian, sosoknya bangkit dari tanah. Segera, istana di bawah bersinar terang. Kemudian, sesosok tubuh melesat ke langit dengan aura yang kuat. Dia seperti dewa iblis yang bergegas ke langit. Dalam sekejap, dia berada di dekat klon Lin Suan. Siapa kamu? Beraninya kamu menyerang kami secara diam-diam. Tahukah kamu bahwa ini adalah wilayah suaka empat simbol? Di belakang Wan Lisan, dua sosok lagi bergegas ke langit. Mereka juga merupakan seniman bela diri dari suaka empat simbol. Nak, diam-diam serang kami. Anda punya nyali. Cepat lumpuhkan tanganmu sendiri dan berlutut untuk memohon ampun. Kalau tidak, kamu akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Beberapa dari mereka berteriak dengan dingin. Di depan mereka, klon Lin Suan menyipitkan matanya. Segera, dia memusatkan perhatian pada Wan Lisan. Ini karena dia bisa merasakan bahwa kekuatan pihak lain adalah yang terkuat. Mencapai level kandidat Sein. Hanya orang seperti itu yang akan membuat pengumuman seperti itu. Dan orang-orang akan mempercayainya. Oleh karena itu, saat berikutnya, dia melihat ke arah Wan Lisan dan mencibir. Keluarlah dan lawan aku jika kamu punya nyali. Dengan mengatakan itu, klon Lin Suan melintas dan terbang ke kejauhan. Kamu mendekati kematian. Murid empat simbol tanah suci sangat marah ketika dia melihat ini. Pihak lain justru berani memprovokasi mereka. Dia benar-benar mendekati kematian. Kaka senior Wan, lepaskan aku. Aku pasti bisa melumpuhkannya dengan mudah. Namun, Wan Lisan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Kalian berdua boleh pergi. Aku akan memeriksanya. Kebetulan aku baru saja keluar dari pengasingan. Biarkan aku meregangkan ototku sedikit. Baiklah. Hati-hatilah. Kaka senior Wan, kata kedua murid itu. Sejujurnya, mereka tidak khawatir sama sekali. Bagaimanapun, Wan Lisan sekarang memiliki kekuatan tempur calon putra suci. Dia jelas sangat kuat. Orang biasa tidak akan bisa berbuat apa-apa. Bahkan jika ada jebakan, kaka senior Wan masih bisa melarikan diri dengan mudah. Saat berikutnya, Wan Lisan mencibir. Kemudian, sosoknya bersinar dan dia mengejar mereka. Setelah meninggalkan kota, klon Lin Suan menemukan pegunungan yang sepi dan berhenti. Dia seperti pedang abadi, mengambang di kehampaan. Di belakangnya, Wan Lisan mengikuti dari dekat. Dia sangat arogan dan tidak takut dengan jebakan apapun. Saat dia melihat sosok di depannya berhenti, dia pun menghentikan langkahnya. Kemudian, dia menggunakan jiwanya untuk memeriksa sekeliling tetapi tidak menemukan bahaya apapun. Nak, mintalah orang-orangmu keluar. Aku ingin melihat siapa yang berani menyakitiku. Wan Lisan mendengus dingin. Namun, klon Lin Suan menggelengkan kepalanya dengan dingin. Tidak ada orang lain. Hanya aku. Hanya kamu. Wan Lisan tercengang. Dia awalnya mengira pihak lain akan memancingnya keluar dengan jebakan. Namun, dia tidak menyangka pihak lain akan sendirian. Ini benar-benar di luar dugaannya. Kau ingin melawanku sendirian. Anda benar-benar mendekati kematian. Saya cukup. Suara Lin Suan dingin. Dia adalah tiruan Lin Suan dan kekuatannya telah mencapai tingkat calon putra suci. Terlebih lagi, tubuhnya mengandung pedang Ki yang tajam, yang membuat kekuatan tempurnya semakin menakutkan. Oleh karena itu, klon tersebut tidak membuang waktu dan langsung menyerang. Ledakan. Dengan lambayan lengannya, pedang Ki menakutkan yang berisi aura pembunuhan tajam menebas ke depan. Meskipun itu hanya tiruan, pedang itu sangat menakutkan. Raja biasa tidak akan berani menolaknya. Wan Lisan tercengang saat melihat pihak lain bisa melepaskan pedang Ki yang begitu kuat. Namun, senyuman sinis muncul di sudut mulutnya. Pantas saja kamu berani melawanku. Kamu memang punya kekuatan. Sayangnya, saya baru saja membuat terobosan dan kekuatan saya meningkat pesat. Itu bukan sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Oleh karena itu, seranganmu tidak berpengaruh padaku. Ledakan. Dengan itu, Wan Lisan melancarkan pukulan. Ukulan mengerikan itu bersiul dan membentuk gajah iblis abadi yang bersinar terang. Itu merobek kekosongan dan menyerang ke depan. Kekuatannya sangat kuat. Seolah-olah hal itu dapat menghancurkan segala sesuatu di dunia. Ledakan. 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 Pedang Ki yang menakutkan bertabrakan dengan gajah iblis abadi. Lalu, sejumlah besar energi meledak. Seluruh kekosongan bergulung dengan keras seolah-olah sedang mendidih. Pegunungan di sekitarnya langsung hancur. Sejumlah besar pohon tersapu ke langit. Retakan yang mengerikan muncul di tanah. Di langit, klon Lin Suan dan Wan Li San juga terbang mundur. Namun, klon Lin Suan segera berhenti mundur. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan pedang panjang yang memancarkan cahaya dingin. Pedang panjang ini bukanlah pedang iblis sembilan kegelapan, tapi juga merupakan harta karun tingkat bumi. Sekarang dipegang oleh klon Lin Suan, kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Berdengung. Dengan ayunan pedang, pedang Ki tersebar di kehampaan seperti bimas sakti dan menebas ke depan. Cahaya terangnya seperti ombak laut, tapi juga seperti bimas sakti. Itu sangat besar dan cerah, membawa aura yang tajam. Seolah-olah seluruh dunia akan terbelah dua. Murid Wan Li San menyusut. Kekuatan pedang Ki pihak lain telah meningkat lagi. Dia tidak bisa mempercayainya. Namun, dia masih mengertakkan gigi dan meraung. Di saat yang sama, dua sarung tangan merah muncul di tangannya. Bahkan ada api merah yang melayang di atasnya, membawa aura yang menakutkan dan panas. Dengan ayunan tinju, api yang mengerikan menyebar. Seluruh langit sepertinya telah berubah menjadi dunia api. Panas yang mengerikan menyebabkan kekosongan itu retak. Bahkan ada demonik elepan yang menyala-nyala yang muncul di langit. Tubuhnya yang besar menghancurkan kehampaan. Lampu merah di tubuhnya seperti nyala api ilahi. Gajah iblis yang menyala-nyala ini bergegas menuju Lin Suan. Klon Lin Suan masih tidak takut. Dia memegang pedang panjang di tangannya dan menyapu ke segala arah. Pedang Ki bergegas keluar. Pedang Ki yang menakutkan merobek langit dan membelah lautan api. Ia bahkan membelah gajah iblis neraka menjadi dua. Pada saat ini, klon Lin Suan sangat kuat. Pedang Ki di tubuhnya melonjak ke langit. Dia tampak seperti dewa pedang. Dia memandang Wan Lisan di seberangnya dan berkata dengan dingin, Kekuatanmu tidak buruk, tapi itu saja. Sekarang, pertarungan sudah berakhir. 1897 Kembaran Lin Suan tampak acuh-ta'acuh dan tanpa emosi. Wan Lisan, sebaliknya, sangat marah. Beraninya lawannya meremehkannya. Tak termaafkan. Dia baru saja keluar dari pengasingan dan kekuatannya meningkat pesat. Dia telah mencapai level calon putra suci dan itu membuatnya percaya diri. Namun, ia tidak menyangka akan menerima tantangan tidak lama setelah ia keluar dari pengasingan. Apalagi lawannya meremehkannya. Nak, kamu berhasil membuatku marah. Aku akan memberitahumu kekuatanku yang sebenarnya. Mata Wan Lisan memerah dan bahkan ada api merah menari-nari di matanya. Suara mendesing. Matanya berubah menjadi pelangi dan menembus kehampaan. Itu disertai dengan api yang tak terhitung jumlahnya dan tampak sangat menakutkan. Sesaat kemudian, baju besi merah dan hitam muncul di tubuhnya dan membungkus tubuh kekarnya. Tidak hanya itu, api menari-nari di armor itu seolah-olah berasal dari neraka. Itu dingin dan penuh kekerasan. Rambut merahnya berkibar di udara. Saat itu, Wan Lisan seperti Raja Iblis dan dia memiliki aura yang kuat. Membunuh. Wan Lisan meraung seperti Raja Iblis dari neraka. Kemudian, dia menghentakkan kakinya dan seluruh tubuhnya berubah menjadi sambaran petir dan bergegas mendekat. Di sekelilingnya, api merah tak berujung menari dan membentuk bayangan gajah setan neraka. Itu adalah wilayah rajanya. Huh. Doppelganger Lin Suan mendengus dan tetap bergeming. Menghadapi Wan Lisan yang bergegas mendekat, cahaya pedang di tubuhnya menjadi semakin tajam. Kemudian, auman naga terdengar dari tubuhnya. Sebuah pedang menyegel langit. Doppelganger Lin Suan memegang pedang panjang di tangannya dan dengan cepat menebas ke depan. Pedang ki berubah menjadi sembilan naga sejati dan berputar mengelilingi satu sama lain untuk membentuk diagram pedang. Kemudian, ia jatuh ke depan. Ledakan, ledakan, ledakan. Diagram pedang melintas dan ditekan dari langit. Kemanapun ia melewatinya, semuanya hancur. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Api merah yang memenuhi langit dan kekuatan mengerikan itu hancur dalam sekejap. Di langit, domain gajah iblis neraka yang besar berada di ambang kehancuran dan cahayanya meredup. Tidak mungkin, bagaimana dia bisa memiliki pedang ki yang begitu kuat. Aku tidak percaya. Hancurkan. Wan Lisan merasakan pemandangan di sekelilingnya dan aura menakutkan yang datang darinya. Dia menjadi gila. Dia mengayunkan tinjunya, dan gelombang kekuatan yang menghancurkan bumi melonjak ke langit. Namun, diagram pedangnya terlalu menakutkan. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat mematahkannya. Tidak hanya itu, diagram pedang itu jatuh dan menekannya. Bahkan cahaya pada armor itu meredup dalam sekejap. Dia merasakan tekanan dari jiwanya. Ledakan. Saat berikutnya, diagram pedang. Suara tabrakan yang mengguncang bumi terdengar. Cahaya tak berujung, api, dan pedang ki menyebar ke segala arah. Pada saat itu, seluruh langit, seolah-olah ada matahari yang tak terhitung jumlahnya. Kom. Ketika semua cahaya menghilang, pegunungan di sekitarnya telah rata, dan sebuah kawah yang dalam muncul di tanah. Wan Lisan berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Rambutnya acak-acakan, dan baju besi di tubuhnya rusak, berlumuran darah. Pada saat ini, sembilan pedang ki berbentuk naga berputar di atasnya, membentuk diagram pedang yang sepenuhnya menekannya. Sembilan lampu pedang turun, mengarah ke titik vital Wan Lisan. Selama dia menggunakan sedikit kekuatan, dia akan bisa membunuhnya. Wan Lisan meraung marah, penuh kengganan. Tapi milik orang lain, milik orang lain. Siapa dia? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan sekuat itu? Bagaimana dia bisa menekanku dengan mudah? Wan Lisan adalah calon penerus. Bahkan kandidat penerus dengan level yang sama tidak akan mampu mengalahkannya dengan mudah, kecuali jika penerusnya ada di sini. Mungkinkah dia menjadi penerus? Memikirkan hal ini, Wan Lisan mulai gemetar. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Wan Lisan bertanya. Tidak masalah siapa aku, tapi aku punya sesuatu yang harus kamu lakukan. Avatar Lin Suan memberitahu Wan Lisan tentang Liu Mingyue. Anda ingin saya memberikan kesaksian palsu. Wan Lisan langsung mengerti. Saat berikutnya, pupil matanya mengerut dan dia berkata dengan dingin. Sialan, apakah kamu yang menculik Liu Mingyue? Huh. Mendengar kata-kata Wan Lisan, mata Avatar Lin Suan berbinar. Dalam diagram pedang, pedang naga sejatiki berubah menjadi pancaran pedang dan menembus tubuh Wan Lisan. Uff. Ah. Wan Lisan berteriak saat dia tertusuk pedang. Meski tidak mengenai bagian vitalnya, rasa sakitnya cukup membuatnya ingin mati. Bagaimanapun, pedang kiterlalu kuat dan menghancurkan energi di tubuhnya. Kamu hanya harus setuju. Adapun hal-hal lain, aku menyarankan kamu untuk tidak menanyakannya. Suara dingin Lin Suan terdengar. Ya saya mengerti. Wan Lisan berkeringat dingin. Dia tidak berani sombong di depan Lin Suan. Bagaimanapun, mereka berada di hutan belantara. Jika dia dibunuh, dia akan mati sia-sia. Bahkan tempat suci empat simbol tidak akan mampu membalaskan dendamnya. Setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu. Pada saat berikutnya, Lin Suan melambaikan tangannya dan mengeluarkan slip giok. Dia melemparkannya ke depan Wan Lisan. Gunakan tanda jiwa Anda untuk membuat pernyataan, tetapi saya menyarankan Anda untuk tidak memainkan trik apapun. Wan Lisan tidak punya pilihan selain melakukan apa yang dikatakan avatar Lin Suan. Setelah selesai, dia mengembalikan slip giok itu ke Lin Suan dan berkata, Baiklah, biarkan aku pergi sekarang. Tentu saja. Avatar Lin Suan mengangguk. Kemudian, dengan lambayan lengan bajunya, diagram pedang sembilan naga di atasnya dengan cepat menyusut dan memasuki tubuh Wan Lisan. Apa yang sedang kamu lakukan? Bukankah kamu bilang kamu akan membiarkanku pergi? Wan Lisan merasakan perubahan pada diagram pedang sembilan naga dan wajahnya berubah menjadi hijau karena ketakutan. Dia tidak punya cara untuk menolak hal mengerikan seperti itu. Sekarang diagram sembilan naga pedang telah memasuki tubuhnya, jika sesuatu terjadi, hidupnya akan berakhir. Jangan khawatir. Ini hanya sebuah metode. Selama Anda berperilaku selama jangka waktu ini, saya jamin tidak akan ada masalah. Jangan khawatir. Dalam beberapa bulan, energi diagram pedang sembilan naga akan hilang. Pada saat itu, kamu tidak perlu khawatir. Jika kamu tidak mau, aku bisa membunuhmu sekarang juga. Huh. Wan Lisan menggertakan giginya. Ekspresinya suram dan dingin. Namun, dia sudah mengambil keputusan. Setelah kembali ke tempat suci, dia akan segera mencari bantuan dari para tetua dan menyingkirkan diagram pedang sembilan naga. Setelah itu, dia akan menghubungi All Beginning's Secret Ground. Jika dia menyampaikan berita itu ke All Beginning's Secret Ground, mereka mungkin akan berterima kasih padanya. Namun, saat ini, Lin Suan berkata, tentu saja, diagram pedang sembilan naga ini unik. Tentu saja diagram pedangku sedikit istimewa. Jika seseorang mencoba memecahkannya, diagram itu akan langsung meledak. Energi itu tidak kalah dengan ledakan artefak tingkat bumi. Pada saat itu, menurutku kamu tidak akan mampu menahannya. Oleh karena itu, aku menyarankanmu untuk tidak mencoba menyentuh diagram pedang sembilan naga. Setelah mengatakan itu, Lin Suan mengabaikan Wan Lisan. Sosoknya berkedip dan dia meninggalkan tempat itu. Karena pihak lain sudah mengetahui rencananya, dia tentu akan memikirkan metode sempurna untuk mengendalikan pihak lain. Diagram sembilan naga pedang memang sangat berbahaya. Selama seseorang menyentuhnya, pasti akan meledak. Lin Suan tidak bercanda tentang ini. Namun, diagram pedang sembilan naga hanya bisa bertahan selama beberapa bulan. Namun dalam beberapa bulan, Liu Mingyue akan menjadi orang suci dari segala permulaan. Pada saat itu, apapun yang dikatakan dunia, itu tidak ada hubungannya dengan dia. 1898 Doppelganger ini tidak kembali. Sebaliknya, dia masih menjelajahi wilayah utara. Dia akan mengunjungi semua orang yang telah berpartisipasi dalam dunia mistik bulan miring. Tentu saja, dia tidak akan bertarung melawan setiap raja. Dia hanya perlu mengalahkan keajaiban terbaik. Dia hanya perlu mendapatkan pengumuman mereka. Bukan hanya wilayah utara, tapi seluruh hutan belantara timur. Lin Suan harus mengunjungi semua tempat suci, sekte besar, dan sekte besar. Bagaimanapun juga, orang-orang ini tidak ada hubungannya dengan para orang suci. Paling-paling, mereka akan menerobos dan mencapai level kandidat. Oleh karena itu, Lin Suan dapat melakukannya dengan mudah. Segera, Doppelganger kedua dan Doppelganger ketiganya pergi. Bahkan tubuh aslinya sedang bersiap untuk pergi ke keluarga Gu. Keluarga Gu adalah klan orang dahulu. Itu sangat besar. Namun, Gu Santong adalah salah satu anak ajaib terbaik di generasi muda keluarga Gu. Sangat mudah untuk menemukannya. Setidaknya Lin Suan bisa mengetahui di mana Gu Santong berada baru-baru ini. Kali ini, Lin Suan tidak mengirimkan Doppelganger-nya. Dia pergi sendiri. Wilayah utara, Kutub Utara. Itu dekat dengan dataran utara. Itu adalah dunia es dan salju. Angin dingin bertiup. Lin Suan terbang selama beberapa hari. Dia menggunakan kecepatan maksimumnya untuk mencapai tempat ini secara bertahap. Dia menerima kabar bahwa Gu Santong datang ke tempat es ini untuk membunuh Raja Iblis. Baru-baru ini, ada rumor bahwa ada serigala setan es yang sangat kuat di dunia es dan salju ini. Terlebih lagi, itu adalah Raja Iblis tipe es. Intinya adalah bahan yang dibutuhkan Gu Santong. Setelah menerima kabar tersebut, Gu Santong datang. Oleh karena itu, Lin Suan juga datang ke sini untuk mencari. Di depannya ada dunia es dan salju. Ribuan mil tertutup es dan salju. Itu dilapisi perak. Selain es, tidak ada warna lain. Oleh karena itu, kehadiran seorang seniman bela diri di sini sangat mencolok. Lin Suan tidak menggunakan baju besi apapun, dia juga tidak memasang penghalang pertahanan. Sebaliknya, dia berjalan langsung menuju angin sedingin es. Meski agak menusuk tulang, itu adalah cara yang baik untuk mengolah tubuh. Dia tidak akan melepaskan kesempatan apapun untuk berkultivasi. Mengaum. Tiba-tiba, suara gemuruh yang menggemparkan datang dari depan. Bum-bum-bum. Ini adalah auman Raja Iblis. Itu sangat menakutkan, dan menghasilkan pemandangan yang sangat menakutkan. Gunung salju besar di depan mereka mengalami longsoran salju di tengah suara gemuruh. Ini bukanlah es biasa. Sebaliknya, ia mengandung energi es yang tak terbatas. Bahkan jika seorang kultifator King Rilem ditekan di bawahnya, hanya rasa dinginnya saja yang mampu membekukannya menjadi es batu. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hal itu sangat menakutkan. Ketika Raja Biasa menghadapi situasi seperti itu, mereka akan berbalik dan lari. Peng. Seseorang sedang berkelahi. Lin Suan sedikit bersemangat. Dia ingin menemukan seseorang sekarang. Jika ada orang, maka Gusantong mungkin ada di sana. Oleh karena itu, Lin Suan tidak melarikan diri. Sebaliknya, dia dengan cepat terbang menuju ke arah auman binatang iblis itu. Di depannya ada singa salju yang dingin. Ia sangat tinggi, dan bulunya seputih salju. Itu murni dan tanpa celah. Namun, itu sama sekali tidak lucu. Sebaliknya, itu sangat ganas. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan, dan dia memancarkan aura dingin yang menakutkan. Di dunia es dan salju ini, hanya ada binatang iblis tipe es, dan singa salju dingin tidak terkecuali. Ia melambaikan cakarnya, dan angin dingin yang tiada henti bertiup, membentuk badai es. Di seberangnya ada beberapa seniman bela diri. Mereka semua adalah pria dan wanita muda, dan mereka semua sangat berkuasa. Sekali melihat dan orang akan tahu bahwa mereka bukanlah raja biasa. Namun, mereka sedang dalam masalah saat ini. Singa salju yang dingin mengayunkan cakarnya, dan tiga tornado es besar menyapu ke arah mereka. Di sekitar dan di atas mereka, salju turun. Sekalipun mereka bukan raja biasa, mereka tidak berani dikuburkan di bawah salju. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa keluar. Tinju Dewa Phoenix Api. Salah satu dari mereka meraung. Kemudian, seorang pemuda mengayunkan tinjunya, dan lampu merah muncul di langit. Seekor burung Phoenix yang berapi api, membawa panas yang sangat besar terbang ke langit. Ia melebarkan sayapnya, dan lautan api menyebar, menghalangi badai es dan longsoran salju. Boom-boom-boom. Namun, longsoran salju 10 ribu tahun ini sangat mengerikan. Terlebih lagi, Raja Iblis juga sangat kuat. Oleh karena itu, Fire Phoenix hanya bertahan sebentar sebelum dibekukan. Kemudian, ia ditampar ke dalam es batu oleh Frigate Snow Lion. Berlari. Memanfaatkan kesempatan ini, Raja-Raja muda segera melarikan diri ke segala arah. Tiga pemuda melarikan diri, namun salah satu gadis terhalang oleh angin. Bahkan tubuhnya tertutup es. Oh tidak. Kakak, hati-hati. Minggir. Teriakan alarm bisa terdengar. Jelas sekali, para pemuda mengkhawatirkan gadis itu. Namun, ketika singa salju yang dingin melihat pemandangan ini, ia menunjukkan ekspresi yang menyeramkan. Kemudian, ia membuka mulutnya yang berdarah dan mengeluarkan bola cahaya sedingin es. Itu menyapu gadis muda itu. Tidak. Melihat pemandangan ini, para pemuda meraum dengan ganas. Binatang sialan, beraninya kau menyakiti adikku. Mereka benar-benar gila, gadis itu sudah berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Sekarang, dengan serangan mengerikan dari Raja Iblis, dia mungkin tidak akan bisa keluar. Jika dia tertekan oleh salju 10 ribu tahun, dia mungkin akan segera dibekukan menjadi es batu. Wajah gadis muda itu juga dipenuhi keputus asaan. Dia tidak menyangka akan diserang seperti ini. Ekspresi penderitaan muncul di wajahnya yang lembut. Apakah dia akan mati di sini? Dia tidak pernah berpikir bahwa dia adalah seorang jenius dalam keluarga yang telah mencapai level setinggi itu di usia yang begitu muda. Bisa dikatakan masa depannya tidak terbatas. Selama periode ini, banyak tuan muda dari keluarga besar yang datang untuk melamar. Namun, dia menolak semuanya. Karena dia ingin mencapai puncak ilmu bela diri. Tapi sekarang, di hadapan singa salju yang dingin, dia tidak bisa melawan sama sekali. Hal ini membuatnya merasa putus asa dan tidak mau. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Saat berikutnya, dia menutup matanya. Dua garis air mata muncul di wajah lembutnya. Tidak ada cara untuk melawan. Dia mungkin mati dengan anggun. Suara mendesing. Namun, pada saat ini, seberkas cahaya melintasi kehampaan. Ia melewati badai dan salju dan sampai ke sisi gadis muda itu. Kemudian, sebuah lengan kekar menariknya dan membawanya menjauh dari tempat itu. Ledakan. 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 Bola cahaya sedingin es meledak di tempat aslinya, membentuk energi yang menakutkan. Angin bersiul dan salju 10 ribu tahun menutupi seluruh langit. Seluruh ruangan langsung hancur. Saudari. Para pemuda meraung dengan gila. Karena pancaran cahayanya terlalu cepat, mereka tidak menyadari bahwa seseorang telah menyelamatkan adiknya. Mereka kini mengira gadis muda itu masih terkubur dalam badai salju di depan. Ah, binatang terkutuk. Beraninya kau membunuh adikku. Aku akan bertarung habis-habisan denganmu. Raungan marah datang satu demi satu. Para pemuda akan berjuang dengan hidup mereka. Saat ini, sebuah suara datang dari belakang mereka. Saudaraku, aku baik-baik saja. Mendengar ini, para pemuda tiba-tiba berbalik. Ketika mereka melihat gadis muda itu, mereka sangat gembira. Namun tak lama kemudian, mereka tercengang. Alasannya adalah karena mereka menemukan ada sosok asing yang berdiri di samping wanita muda itu. 1899 Tak lama kemudian, mereka tercengang. Mereka menyadari ada sosok asing yang berdiri di samping wanita muda itu. Sejujurnya, remaja putri itu juga terkejut. Dia mengira dia pasti sudah mati karena dia tidak cukup kuat untuk melawan energi mengerikan itu. Dia tidak menyangka seseorang akan menyelamatkannya di saat kritis. Terlebih lagi, ketika dia membuka matanya, dia menyadari bahwa orang yang menyelamatkannya adalah seorang pemuda yang seumuran dengannya. Dia masih muda dan tampan, dan dia luar biasa kuat dan tak terduga. Karena pihak lain dapat dengan aman menyelamatkannya dari energi berbahaya, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa keterampilan pihak lain jauh melebihi miliknya. Oleh karena itu, ketika dia melihat ekspresi bingung di wajah kakak-kakaknya, dia langsung berkata, pahlawan muda inilah yang menyelamatkanku. Jadi itulah yang terjadi. Para pemuda itu menghela nafas lega. Kemudian, mereka melangkah maju dan menangkupkan tangan sebagai tanda terima kasih. Pahlawan muda, terima kasih telah menyelamatkan hidup kami. Keluarga Tian sangat berterima kasih. Saya Tian Feier. Terima kasih, Tuan. Wanita muda itu memandang Lin Suan dengan penuh rasa terima kasih. Bukan apa-apa. Kamu tidak perlu bersikap sopan. Lin Suan mengangguk. Dia mendengar suara perkelahian tadi, jadi dia datang untuk melihat apakah itu Gus Santong. Pada akhirnya, dia menyadari bahwa itu bukanlah Gus Santong, tapi orang lain. Saat itu, dia melihat gadis itu sangat berbahaya, jadi dia turun tangan dan menyelamatkannya. Momo ngomong, apakah kamu melihat ada kultifator lain di dekat sini? Lin Suan bertanya. Tian Feier berkata, meskipun tidak banyak prajurit di dunia beku, jumlah mereka cukup banyak. Kebanyakan dari mereka di sini untuk memburu binatang iblis dan mengumpulkan harta karun surgawi. Tapi siapa yang kamu cari? Saya mencari murid keluarga Gu, Lin Suan tidak menyebutkan nama Gus Santong secara langsung. Lagi pula, motifnya terlalu jelas. Keluarga Gu, keluarga Gu yang mana? Mungkinkah keluarga Gu dari klan dahulu? Pada saat ini, pemuda lainnya berbicara, tampak terkejut. Benar, menurutmu, keluarga Gu lah yang dimaksud. Lin Suan mengangguk. Saya punya teman yang merupakan murid keluarga Gu. Saya sedang mencari dia untuk beberapa hal. Meskipun kami tidak tahu siapa murid klan Gu yang menjadi temanmu. Kami mendengar bahwa serigala iblis S dibawa keluar dari dataran S. Ini sangat menakutkan. Bahkan para jenius surgawi dari keluarga Gu telah mengambil tindakan. Oh, lalu di mana serigala setan S? Pikiran Lin Suan bergerak. Kami tidak tahu lokasi pastinya, tapi kami hanya perlu menuju ke utara. Baiklah, terima kasih banyak, kata Lin Suan. Kemudian, dia pindah dan bersiap untuk pergi. Tuan muda. Saat dia hendak pergi, Tian Feier memanggil lagi. Apakah ada hal lain? Lin Suan menoleh, agak bingung. Tian Feier, sebaliknya, tersipu. Dia memegang ujung bajunya dan bertanya dengan lembut, saya masih belum tahu nama Tuan Muda. Feier akan membalas Tuan Muda di masa depan. Namaku Lin Suan. Dengan itu, sosok Lin Suan melintas dan dia meninggalkan tempat itu. Lin Suan. Para pemuda itu sedikit bingung. Mereka merasa nama ini agak familiar, tetapi mereka tidak tahu di mana mereka pernah mendengarnya sebelumnya. Tian Feier bahkan berbisik pada dirinya sendiri, seolah dia sedang berusaha mengingat nama ini di dalam hatinya. Adik perempuan, jangan bilang kamu menyukainya. Mustahil. Mendengar ini, wajah Tian Feier menjadi semakin merah. Sepertinya adik perempuan itu benar-benar menyukainya. Lagipula, anak itu cukup tampan, dan dia cukup kuat. Ditambah lagi, dia menyelamatkan adik perempuan kita. Sangat normal jika adik perempuan kita jatuh cinta padanya. Saudaraku, jangan mengolok-olokku. Tian Feier sangat pemalu. Baiklah, ayo kembali. Jika kamu benar-benar menyukai anak itu, aku akan membantumu bertanya-tanya. Lihat dari keluarga mana dia berasal. Dengan kekuatan dan keterampilannya, tidak mungkin dia tidak terkenal. Segera, Tian Feier dan yang lainnya pergi. Di sisi lain, Lin Xuan tidak mengetahui hal ini. Dia sekali lagi menggunakan delapan langkah naga langit dan terbang dengan kecepatan penuh. Lebih dari satu orang telah menyebutkan Ice Demon Wolf kepadanya. Tampaknya Gusantong mengincar serigala setan es ini. Setelah terbang selama tiga hari, es di sekitarnya menjadi lebih tebal, berubah menjadi angin kencang biru. Bahkan Lin Xuan harus melakukan pembelaan. Jelas sekali, tempat ini sangat tidak biasa. Bahkan mungkin ada fenaroh tipe es di bawah tanah. Kalau tidak, cuacanya tidak akan terlalu dingin. Apalagi tidak banyak orang yang berani datang ke sini. Mereka yang bisa datang ke sini pastinya tidak lemah. Setidaknya mereka adalah Raja Bintang Enam. Namun, Raja Bintang Enam hanya berani datang ke sini. Jika mereka ingin mendapatkan sesuatu di sini, Raja Bintang Enam biasa tidak akan memiliki peluang sama sekali. Ledakan. Pada saat ini, getaran rendah tiba-tiba datang dari depan. Es di bawah kakinya juga sedikit bergetar. Bahkan ada beberapa retakan kecil di sana. Seseorang sedang berkelahi. Lin Xuan mengangkat alisnya. Fluktuasi energi ini sangat mengerikan. Tampaknya ini benar-benar pertarungan antar ahli. Suara mendesing. Sosoknya bersinar lagi, dan dia terbang ke depan. Pertempuran di depan sangatlah intens. Langit runtuh dan bumi retak. Energi mengerikan menyapu ke segala arah, menyebabkan seluruh ruangan jatuh ke dalam kondisi yang sangat berbahaya. Jika Raja Bintang Enam biasa masuk, mereka mungkin tidak akan mampu menahan gempa susulan. Di sana, Lin Xuan melihat serigala setan es dengan sayap biru di punggungnya. Tubuhnya sangat besar. Serigala setan es itu seperti binatang iblis kuno. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan mengeluarkan bola angin. Setiap serangan dengan mudah merobek kekosongan. Ada pun lawannya, bahkan lebih aneh lagi. Dia hanya bisa melihat sosok buram muncul ke segala arah di langit seperti hantu. Setiap kali dia muncul, dia akan menyerang Ice Demon Wolf dari sudut yang sangat aneh. Namun, Ice Demon Wolf terlalu menakutkan. Lapisan es yang tebal menghalangi serangan dari langit. Meski dipaksa mundur, tidak berakibat fatal. Teknik kekosongan hebat. Itu seseorang dari keluarga Gu. Lin Xuan melihat sosok hantu di depannya, dan wajahnya langsung bersinar. Hanya teknik kekosongan besar milik keluarga Gu yang bisa memiliki teknik gerakan seperti itu. Selain itu, dia belum pernah melihat orang dengan sosok seram seperti itu. Mengaum. Namun, pada saat ini, serigala setan es di depannya tiba-tiba mengeluarkan rawungan marah. Kemudian, aura yang sangat kuat menyebar dari Ice Demon Wolf dan menyapu ke segala arah. Yang menyertainya adalah bola energi yang sangat besar. Dengan dia sebagai pusatnya, itu menyapu seluruh ruang. Dalam sekejap, kekosongan itu pecah. Sosok hantu itu tidak bisa mengelak dan segera mundur. Ini karena seluruh ruangan telah hancur total. Setelah memaksa sosok hantu itu keluar, mata serigala setan es dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Kemudian, dia mengangkat cakar binatangnya dan mencakar orang itu. Ledakan. Cakar binatang yang menakutkan itu menutupi langit dan menutupi matahari. Ia ingin menyempurnakan sosok hantu itu. Suara mendesing. Namun, siluet itu terlalu aneh. Itu menghilang ke dalam kehampaan. 1900. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di tempat yang aman. Saudara Gu. Lin Suan melolong panjang dan terbang ke depan dalam sekejap. Sosok hantu di depan ingin menyerang lagi, tapi berhenti ketika mendengar suara Lin Suan. Dia melihat ke belakang dengan sedikit kejutan. Saudara Lin, kenapa kamu ada di sini? Kenapa kamu ada di sini? Sosok hantu itu adalah Gu Santong. Dia terkejut melihat Lin Suan. Ada sesuatu yang ingin ku bicarakan denganmu. Lin Suan tidak berdiri pada upacara. Apa yang mungkin kamu inginkan dariku? Itu aneh. Gu Santong juga bingung, tapi kemudian dia berkata, Saudara Lin, ayo kita singkirkan binatang ini dulu, baru kita bisa bicara. Baiklah. Lin Suan mengangguk, lalu melihat ke depan dan mengerutkan kening. Serigala Iblis S ini tidak biasa. Kekuatannya mendekati kekuatan yang maha kuasa. Iya, itu yang membuatku pusing. Jika itu adalah Raja Iblis Bintang 6, itu akan mudah. Tapi sekarang, dia mendekati Raja Iblis Bintang 7. Meskipun aku bisa menggunakan teknik void untuk menghindari dan melawannya, itu tidak mungkin. Namun, terlalu sulit untuk benar-benar membunuhnya. Mengapa kita berdua tidak melakukannya bersama-sama? Lin Suan melihat ke depan dan matanya berbinar. Ayo bekerja sama dan bunuh binatang ini. Besar. Gu Santong juga tersenyum. Dia tahu apa yang mampu dilakukan Lin Suan. Lin Suan jelas tidak lebih lemah darinya. Dia bahkan mungkin lebih kuat. Dengan keduanya bekerja sama, mereka pasti bisa membunuh Serigala Setan S ini. Mengaum. Melihat mereka berdua hendak menyerang, Serigala Setan S meraum dan matanya dipenuhi keganasan. Itu adalah eksistensi menakutkan yang hampir menjadi Raja Iblis Bintang 7. Raja Iblis Bintang 7 setara dengan manusia yang maha kuasa. Dengan kata lain, kekuatannya mendekati kekuatan yang maha kuasa. Dua raja kecil berani bersikap sombong di depannya. Mereka benar-benar mendekati kematian. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, Ice Demon Wolf meraum dan menyerang. Ia ingin menghancurkan dua manusia yang berani mengganggu istirahatnya menjadi berkeping-keping. Cakar Serigala Biru yang menakutkan itu menamparkan ke depan. Itu tidak bisa dihancurkan. Itu seperti gunung es biru yang jatuh dengan cepat di udara. Ledakan. Ledakan. Tidak hanya itu, Cakar Serigala Biru juga mengeluarkan ribuan aura es yang membekukan kehampaan. Bahkan dari jauh, Lin Suan dan Gu Santong merasa merinding. Huh. Melihat adegan ini, Lin Suan dan Lin Suan mendengus dingin. Di antara mereka, tubuh Gu Santong bersinar saat dia menggunakan seni kehampaan dan menghilang ke udara. Di sisi lain, Lin Suan menekan. Tinju kehancuran naga hitam yang menakutkan itu melonjak ke depan dengan keras. Tinju hitam besar itu terbang menuju langit dengan kekuatan besar yang bisa menghancurkan dunia. Ledakan. Ledakan. Sesaat kemudian, tinju hitam itu bertabrakan dengan Cakar Serigala Biru, menyebabkan ledakan cahaya yang mengejutkan. Pada saat yang sama, Gu Santong muncul di belakang Ice Demon Wolf. Pedang panjang di tangannya dengan cepat ditebas. Peng. Cahaya pedang menyala, membelah angin kencang di langit. Pedang Ki yang menakutkan langsung mendarat di Ice Demon Wolf. Ledakan. Serigala Iblis es terlempar, dan retakan besar muncul di lapisan es tebal di tubuhnya. Auman, Auman, Auman. Kali ini, Ice Demon Wolf benar-benar marah. Ia berbicara dalam bahasa manusia, dan suaranya yang dingin bergema di udara. Manusia yang mirip semut, beraninya kau menyakitiku. Kali ini, aku akan mencabik-cabikmu. Ia sangat geram. Sebagai Raja Iblis di dunia ini, itu adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Tidak ada yang berani memprovokasinya. Belum lagi manusia. Tapi sekarang, dua bocah manusia berani menyerangnya. Hal ini membuatnya sangat marah. Sesaat kemudian, aura menakutkan datang dari tubuh besarnya. Di saat yang sama, angin dan salju di langit mulai bertiup, membekukan seluruh dunia. Di sekitar mereka, embun beku biru mulai terbentuk, membentuk wilayah kekuasaan Raja Iblis yang menakutkan. Auranya sangat kuat, seolah ingin menekan seluruh ruang. Lin Suan mendengus dingin, kamu belum menjadi Raja Iblis Bintang 7, dan kamu ingin menjadi begitu sombong di depan kami. Hari ini, kami akan menghabisimu terlebih dahulu. Gu Santong juga mendengus dingin. Keduanya adalah keajaiban terbaik generasi muda. Bahkan jika Ice Demon Wolf menakutkan, mereka tidak akan takut membunuh. Pada saat berikutnya, Lin Suan dan Gu Santong meraung dengan marah dan dengan cepat menyerang. Lin Suan mengeluarkan sembilan pedang Iblis berenang dan melambaikannya. Itu berubah menjadi puluhan ribu sinar pedang yang menyilaukan. Mereka membentuk diagram pedang di udara dan menyelimuti area di depan mereka. Kekosongan itu terkoyak dalam sekejap. Retakan yang mengerikan muncul satu demi satu. Seluruh dunia akan meledak akibat dampaknya. Di sisi lain, Gu Santong mengulurkan telapak tangannya. Di telapak tangan pucat itu, ada kekuatan misterius yang berputar dengan cepat. Itu seperti galaksi bersinar terang. Bahkan ada keberadaan seperti bintang di dalamnya. Saat melayang, ia memancarkan kekuatan bintang. Saat berikutnya, dia menamparkan bintang di telapak tangannya ke depan. Energi mengerikan melesat dan bergegas menuju Ice Demon Wolf. Saat keduanya bergabung, serangan mereka sangat menakutkan. Hal ini menyebabkan seluruh dunia berubah warna. Kekuatan keduanya berubah menjadi gelombang yang menyapu ke segala arah. Seluruh dunia es dan salju berguncang dengan cepat. Mengaum. Di sisi lain, serigala iblis es mengeluarkan raungan marah saat aura iblis yang kuat meletus dari tubuhnya yang seperti gunung es. Domain biru di sekitarnya berkedip dan tiba-tiba meluas ke segala arah, memblokir semua serangan. Manusia rendahan, kamu bukan siapa-siapa di hadapanku. Serigala setan es meraung. Di sisi lain, Lin Suan dan Gu Santong mengerutkan kening. Mereka harus mengakui bahwa serigala setan es ini sangat kuat. Terlebih lagi, sebagai raja iblis, kekuatan pertahanan dan kekuatan kekerasannya bahkan lebih mencengangkan. Itu pastinya adalah binatang iblis yang menakutkan. Namun, ekspresi Lin Suan dan Gu Santong serius. Mereka memutuskan bahwa mereka harus menyingkirkan raja iblis ini. Ledakan. Lin Suan mengambil langkah maju. Pedang ki meledak dari tubuhnya, membentuk cahaya pedang besar yang berputar di sekelilingnya. Di belakang Gu Santong, Bima Sakti Sembilan Surga menggantung. Di dalamnya, banyak bintang melayang. Keduanya menggunakan domain raja mereka dan meledak dalam sekejap. Ledakan. Pedang iblis di tangan Lin Suan berubah menjadi naga hitam yang panjangnya ratusan kaki. Itu seberat gunung dan menebas ke depan. Pedang ki yang mengejutkan melesat ke langit. Tidak ada yang bisa menghentikan pedang ini. Ledakan. Murid Ice Demon Wolf menyusut. Secara alami ia bisa merasakan kekuatan mengerikan dari pedang ini. Pada saat berikutnya, ia membuka mulutnya yang berdarah dan angin serta salju yang tak ada habisnya berkumpul di depannya. Ia kemudian membentuk bola es dan salju dan meludahkannya dengan cepat. Boom-boom-boom. Bola es dan salju ini mengandung kekuatan tak tertandingi yang dapat membunuh raja manapun di bawah level yang maha kuasa. Pada saat berikutnya, bola es dan salju serta pedang iblis hitam bertabrakan. Gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Petak besar es dan salju retak, membentuk banyak retakan hitam. Namun, Ice Demon Wolf telah meremehkan pedang ini. Pedang iblis yang menakutkan, ditambah dengan kekuatan jiwa pedang naga, sepertinya telah berubah menjadi naga hitam yang melingkar di kehampaan. Terima kasih telah menonton!